Rekan-rekan, kali ini kita akan melakukan pembahasan mengenai edit course setting yang biasanya dilakukan di platform Moodle. Untuk di Universitas Negeri Malang, kita sebut platformnya adalah SIPJAR atau Sistem Pengelolaan Pembelajaran. Mari kita cek edit course setting untuk hal tersebut. Pertama, kita memiliki full name-nya, yaitu media digital dan virtual sebagai kontek. Secara keseluruhan, pada umumnya kontek tersebut kita isikan sesuai dengan keinginan dari perwujudan mata kuliah. Mulai dari kategori, mulai dari kursenya, sampai berakhirnya bagaimana adalah konteks dari perkuliahan. Berikutnya adalah description, penting untuk kita cermati sedikit, yaitu mengenai konten apa yang ada di description. Nah, description ini adalah penjelasan mata kuliah tersebut, yaitu mata kuliah ini berisi apa, ditujukan untuk siapa, dan mungkin ini konteknya adalah kontek yang bagaimana. Sehingga jelas bahwa penjelasan mata kuliah ini merupakan pengetahuan awal yang harus dimiliki oleh pebelajar. Yang berikutnya adalah penjelasan proses mata kuliah. Penjelasan proses ini pengguna diberitahu tentang alur pembelajaran. Alur pembelajaran tentunya terdiri dari beberapa sintak. Sintak yang pertama, kedua, dan seterusnya. Tentunya ini merupakan rangkaian. Sangat perlu diperhatikan bahwa sintak ini adalah wujud dari rancangan pembelajaran. Sehingga dalam sintak ini harus sama dengan rancangan pembelajaran yang disebut alur. Sehingga jelas bahwa saya menggunakan ini sebagai alur aktivitas project-based learning. Jadi saya menggunakan alurnya project-based learning. Untuk capaian pembelajaran, saya juga menyesuaikan dengan alurnya. Ini alur satu, atau sintak yang pertama. Ini akan dicapai dalam capaian pembelajaran. Jika di sini terlihat bahwasannya topik pertama adalah mengenai topik keilmuan media digital dan virtual. Maka bagaimana cara rekan-rekan menghasilkan topik tersebut. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa mahasiswa mampu mengkonstruksi diri terhadap topik keilmuan media digital dan virtual. Melalui sumber belajar berikutasi, penentuan posisi keilmuan. Sehingga dapat memfasilitasi belajar dan peningkatan performansi. Nah, di sini ada audien, ada biofuel, yang B. Ini ada condition, dan ini degree yang akan saya peroleh. Jadi kita menggunakan teknik A, B, C, D. Harus rinci, sehingga kita tahu apa yang akan dilakukan. Coba perhatikan, ini adalah sama. Begitu pula dengan daftar pustaka. Ini adalah konstruk yang dibutuhkan dalam pembuatan model. Jadi, saya menggunakan miliknya Jonasen, Spector, Duskol, dan Merrill, tahun 2008, tentang bagaimana sebuah proyek itu dibangun. Jadi saya menggunakan daftar pustaka yang relevan. Kelima, daftar ini adalah konstruk dari sebuah proyek tentang dunia virtual dan digital. Demikian rekan-rekan mengenai penjelasan deskripsi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.